Hai haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-ha. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasolatu wasalamu Rasulillahi amma ba'alu. Nah pemirsa dimanapun anda berada? Apa kabarnya hari ini Semoga semuanya Masih tetap dalam keadaan sehar walafiah Tetap semangat Terkhusus bagi anda yang hari ini Mungkin agak kurang sehat Mungkin agak kurang fit Kami doakan Semoga saja Allah SWT memberikan kesehatan Pada kita semua Amin Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di program kesayangan kita Yaitu di podcast muslim Dan seperti biasa Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Kemudian akan kita bahas Secara tuntas bersama narasumber kita Ada pun di kesempatan kali ini Setelah kita undang Narasumber kita nanti insya Allah akan kita Curi ilmunya Ini kalau nyuri yang paling Yang diperbolehkan Nyuri ilmu Nah untuk itu langsung saja kita akan sahabat Terlebih dahulu ada usad muslim maslan MA Assalamualaikum usad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih usad ya Masya Allah sehat Hari ini kami punya niat baik usad Untuk mencuri ilmu antum usad Masya Allah Silahkan Iya semoga saja Hari ini antum masih mau memberikannya usad Walaupun kami mencuri bahasanya Iya gak usah nyuri lah Kayaknya gak enak kali bahasnya kayak kriminal kali saya jadinya Minta ilmunya lah ya Masya Allah Tapi usad hari ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah junub nih pak usad Dan seperti biasa Kita gak hanya ngobrol berdua aja Kita akan ajak pemirsa dulu nih pak usad Nah pemirsa dimanapun anda berada Bagi anda nih pemirsa yang nanti ingin bergabung bersama kami Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya Silahkan aja nanti bisa hubungi kami baik itu di 061-7944282 Atau juga bisa melalui pesan whatsapp di 0852-7799-2202 Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa Terkhusus bagi anda Yang telah memberikan sumbang sihnya Yang telah menginfakkan hartanya Ya untuk melancarkan program-program dari radio harisala FM Maupun salam televisi Ya kami ucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan Atas donasi yang telah antum kirimkan Semoga apa yang telah antum kirimkan Harta yang mungkin gak seberapa bagi antum Ya itu bisa menjadi buah pahala yang Allah berikan kepada kita Serta berlipat ganda dan menjadikan itu penolong telah untuk kita semua ya Amin amin ya rabbal alamin Nah pemirsa yang rahmatin Allah SWT Langsung aja kita akan bahas di kesempatan kali ini Berkaitan dengan masalah junub Langsung aja nih Pak Ustadz Oke Pak Ustadz ada pertanyaan yang Masuk nih Pak Ustadz Pertanyaannya mana dia Sebentar ya ketutupan pula nih Oke ini dia Ada seseorang yang azan untuk sholat fajar nih Pak Ustadz Sementara dia dalam kondisi junub Nah muazzin ini lupa kalau dia ini junub Pak Ustadz Nah selesai azan dia kembali ke rumah untuk mandi dan kembali menunaikan sholat dalam kondisi suci Pertanyaannya apa hukumnya nih Pak Ustadz Yang kedua Kita tahu diharamkan orang junub masuk masjid Cuma itu aja ya Oh ini mungkin tanya dia nih Apakah masuk masjid itu harus dalam keadaan suci dan tidak boleh dalam keadaan junub Itu mungkin masjid Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Pemirsa yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Yang mengenai azan adalah satu lantunan zikir Yang dikumandangkan dalam menyeru panggilan sholat Dan junub adalah orang yang dalam keadaan hadas besar Yang harus dipahami adalah ketika mereka dalam berkedudukan hadas besar maka disebut dengan junub Nah bagi orang yang junub mengumandangkan azan dalam keadaan lupa Maka disini yang harus digarisbawahi adalah hukum tidak akan berlaku ketika dalam keadaan lupa Maka kata Rasulullah s.a.w. dikatakan bahwasannya Abal qalam ayyatub Bahwasannya catatan amal itu para malaikat tidak akan mencatat apabila seseorang itu Salah satunya dikatakan lupa sampai dia ingat Jadi bagi orang-orang yang lupa yang kemudian melakukan ibadah tanpa disengaja maka tidak ada hukum disini Kemudian seandainya pun dikatakan dia faktornya kita katakan bagaimana keadaan Keadaan orang yang junub atau yang dalam keadaan berhadas besar kemudian dia melakukan melantunkan azan Maka disini ada dua hadis yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. dari Abi Hurairah radiyallahu anhu Di dalam hadisnya dikatakan yang pertama adalah Maka tidak boleh azan kecuali orang-orang yang dalam keadaan beruduk Dalam artian dia dalam keadaan suci Dan hadis ini dikatakan hadis ini secara derajat dikatakan hadis ini adalah do'if jidan Atau lemah sekali Karena ada beberapa rawi salah satunya dikatakan adalah dari jalur wa'il Dan wa'il ini adalah al-mudallis Orang-orang yang senantiasa berdusta dalam hadis Dan dikatakan ada juga Mu'awih bin Sufiyan Dikatakan bahwasnya disini hadisnya periwayatan dari jalur ini dikatakan adalah do'if Begitu juga dari az-zuhri dan dia selalu sanatnya mungkotih Putus kepada Rasulullah s.a.w. Dan hadis yang kedua dikatakan La yunadi bis salati illal mutawaddi Kemudian hadis yang kedua dikatakan Maka tidaklah seseorang mengumandangkan untuk seruan azan Kecuali mereka orang-orang yang dalam keadaan berwudu Dan dikatakan hadis ini juga do'if Hadis ini adalah lemah dari jalur az-zuhri juga Dalam riwayat yang sama Periwayat yang sama berdasarkan hadis La yu'adzin illal mutawaddi Tidak orang mengumandangkan azan kecuali yang berwudu Maka penelitian hadis Di sini dikatakan bahwasannya hadisnya adalah semuanya lemah Bahkan dikatakan lemah sekali Karena ada orang-orang yang tidak bisa memenuhi syarat untuk menyampaikan hadis Nah sementara dikatakan kata Rasulullah s.a.w. Karena azan maka menggunakan dalil umum Dikatakan karena azan adalah zikir kepada Allah s.w.t Sementara dikatakan dalam hadis yang lain Dikatakan karena Nabi s.a.w. Yadzikurullah ala kulli ahyanihi Maka dikatakan Rasulullah senantiasa berzikir kepada Allah Dalam segala suasana dan keadaan Menunjukkan kadang-kadang dalam tidak berwudu Ataupun kadang-kadang dalam berwudu Karena keumuman dalil Nah kemudian akan tetapi kesepakatan para ulama Bahwasannya orang yang berzikir kepada Allah Maka dianjurkan dalam keadaan berwudu Dalam keadaan bersuci Itu yang dianjurkan Konon lagi kemudian masalah azan Maka dikatakan Maka sepakat para ulama Dianjurkan ketika melakukan azan Dalam keadaan berwudu Karena dikatakan dalam hadis Rasulullah s.a.w. Dikatakan ada salah seorang sahabat Yang kemudian mengucapkan salam Dia mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah Pada waktu itu Rasulullah dikatakan sedang Buang air kecil Nah karena memang bayangannya adalah Pada zaman Rasulullah itu Kamar mandi itu tidak tertutup secara full Tidak tertutup secara penuh Sehingga kemudian ketika buang air kecil Kelihatan kemudian Rasulullah mendapatkan salam Sehingga kemudian Rasulullah Belum menjawab salamnya Sampai menyelesaikan buang air kecilnya Kemudian berwudu Kemudian menjawab salam Menunjukkan kata para ulama Rasulullah senantiasa ketika berzikir Itu senantiasa mendulukan Sampai dia bersuci Biarpun dalam kesempatan yang lain Dikatakan Rasulullah itu Berzikir kepada Allah Dalam suasana apapun Rasulullah menjawab salamnya adalah Sampai menyelesaikan buang air kecilnya Kemudian dia berwudu Kemudian dia baru menjawab salam Jadi ada rentang waktu jedah Untuk menyelesaikan sampai dia berwudu Kemudian menjawab salamnya Maka Dikatakan juga Beberapa ulama Salah satunya adalah ulama syafi'iyah Dikatakan bahwasannya Secara hukum Bahwasannya Azan yang dikumandangkan Ketika dalam keadaan berhadas besar Atau junub dikatakan Dikatakan Ketika seseorang memandangkan azan Dalam keadaan junub Maka aku lebih benci ketimbang dia Dalam keadaan berhadas Dikatakan Kemudian dilanjutkan Dan aku lebih membenci Orang yang ikomah Dalam keadaan hadas besar Ketimbang hadas kecil Maka kesimpulan para ulama dikatakan Ketika kumandang azan Dilantunkan Bagi orang yang dalam keadaan berhadas Maka azannya sah Dan boleh Namun Dianjurkan Mestinya Seyogianya seorang yang memandangkan azan kepada Allah Dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Ketika menjawab salam ketika dia buang air kecil Maka hendaklah dianjurkan Bagi orang-orang yang memandangkan azan Dalam keadaan bersuci Allah subhanahu wa ta'ala Bersuci Ustaz ya Artinya emang Azannya tetap sah Walaupun dalam hadas besar atau hadas kecil Tapi hendaknya dia Lebih baik Ketika melantun ke azan itu Dalam keadaan Bersuci Bersuci Menyambung pertanyaan dari penanyaan tadi Pak Ustaz Buasannya Emang boleh Orang yang junub itu Masuk masjid Orang yang dalam keadaan hadas besar itu Masuk masjid Kan kalau sekarang Kalau kita azan itu Pasti di dalam masjid nih Ya jarangkali ada menjid Menjidnya disini Kalau azannya naik ke menara yang sebelah sono Gitu kan jarang banget Nah ini bagaimana Apakah memang diperbolehkan Orang yang dalam keadaan hadas besar Ataupun hadas kecil Masuk dalam masjid Ya kalau melihat hal ini Kondisi yang ditanyakan ya Kondisi yang ditanyakan pada asalnya Dia ini dalam posisi yang lupa Dia masuk ke masjid itu Lupa dalam keadaan Dia lagi junub Nah Jadi Makanya ketika masuk masjid Yang pada asalnya Seorang yang dalam keadaan junub itu Tidak Dibolehkan Biarpun khilaf kalangan para ulama Tetapi yang rojih adalah Dia tidak boleh untuk masuk ke masjid Kecuali dalam keadaan terpaksa Nah sementara Dia datang ke masjid itu Kan bukan dalam keadaan terpaksa Ya kan Pada asalnya orang yang junub itu Tidak dihancurkan untuk masuk masjid Biarpun khilaf di kalangan para ulama Dikatakan akan tetapi Tetap saja orang-orang yang Dalam keadaan berhadas besar Junub Kemudian haid Dan nipas Dikatakan Maka mereka tidak boleh masuk ke masjid Ya kan Dalam Tanpa dalam keadaan terpaksa Yang diperbolehkan para ulama itu kan Dalam keadaan terpaksa Untuk melintas Dikejar harimau misalnya Atau yang lainnya Dalam keadaan terpaksa Dikejar anjing misalnya Sehingga kemudian Dia melintas Atau berdiam di masjid Dalam keadaan Posisi yang Mau tidak mau Itu yang Dikatakan Biarpun sebagian para ulama Adanya kebutuhan-kebutuhan Khusus Seperti kajian Misalnya Orang-orang yang seperti haid Dan sebagainya Maka itu boleh untuk Menghadiri majestalim Ketika ada kebutuhan-kebutuhan khusus Misalnya Nah Sementara disini Konteksnya kan Pertanyaannya adalah Dianya lupa Lupa ini Maka tidak ada hukum Secara hukum Maka dia tidak bisa dihukumi Bahwasannya dia boleh atau tidak boleh Karena memang faktornya lupa Ya kan Itu satu Yang kedua Ketika pun berhadas Maka Secara hukum memang Tidak dianjurkan untuk Melakukan azan Dan Untuk tidak berdiam di masjid Allah Gitu ya Itu tadi kalau Hadasnya adalah Hadas besar Kalau hadasnya hanya Sekedar hadas kecil Batal wudhu Apakah memang dia Kalau mau masuk masjid Harus dianjurkan Dalam keadaan bersuci Anjuran itu ada Ya kan Karena dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Dikatakan orang-orang yang Mantawaddu'ah Berhudu' Ya kan Kemudian Wahatto khuttoh Dikatakan orang-orang yang Melangkahkan kakinya Ketika masuk masjid Maka Setiap langkahnya itu Dihitung pahala Jadi anjuran berhudu' Bersuci masuk ke masjid Itu ada-ada Ya kan Disunahkan Kenapa Karena kita akan Mendapatkan pahala yang Banyak Sementara orang yang Melangkahkan kakinya Tanpa berhudu' Ke masjid Maka dia tidak dihitung Jadi beruntung Menunjukkan Adanya Anjuran Akan tetapi Bagi orang yang Tidak berhudu' Jalan ke masjid Masuk ke masjid Bolehkah boleh Sejarahku Adakah Dibenci tidak Akan tetapi Bagi orang yang Melangkahkan kaki Dalam keadaan berhudu' Ke masjid Maka dia akan Mendapatkan pahala Itu dia Oke Pak Ustad Insya Allah nanti kita akan Kembali untuk Membahas Berkaitan dengan Masalah hadas Dan juga masjid ini Pak Ustad Tapi kita harus rehat dulu Boleh Nah memirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali Dan kami masih mengajak Bagi Anda yang nanti Ingin bergabung bersama kami Silahkan Jangan sungkan-sungkan Jangan segan-segan Di 061-79-442-82 Atau bisa melalui Pesan WhatsApp Di 0852-7799-2202 Jangan kemana-mana Bersama kami Di podcast Sampai jumpa di video selanjutnya Kita kembali lagi ya Di program Kesayangan kita Di kesempatan kali ini Di podcast muslim Dan Pemirsa Kami masih mengajak Bagi antum-antum Yang mau bergabung Di kesempatan kali ini Di 061-79-442-82 Atau juga bisa melalui Pesan WhatsApp Di 0852-7799-2202 Baik Ustadz kita Lanjutkan kembali Pembahasan kita Berkaitan dengan Masalah Junub Masjid Pak Ustadz Tadi sempat antum Katakan bahwasannya Pada dasarnya Orang yang Sedang Junub itu Ataupun dalam Kedan hadas besar itu Ya tidak diperbolehkan Untuk masuk ke dalam Masjid Kecuali dalam Kadang-kadang darurat Seperti Ya taklim mungkin Atau lain sebagainya Nah kalau untuk Petugas masjid sendiri Pak Ustadz Terkadang kan ada ini Apa ya Tukang bersih-bersih masjid Wanita begitu Bukannya juga Di zaman Nabi SAW itu Ada juga Seorang wanita Yang Apa ya Tukang bersihin Masjid Juga nih Pak Ustadz Nah ini apakah dia Ketika haid Tidak boleh masuk Atau Ini adalah juga Termasuk yang Diuzur Yang diperbolehkan Karena dia Untuk membersihkan masjid Ya Kalau mengenai Tentang Hukum wanita Yang sedang haid Masuk ke dalam Masjid ya Pertama yang harus Dilihat adalah Membedakan antara Pekarangan Dengan Masjid utama Ya kan Adalah masjid utama Itu adalah masjid Bangunan utamanya Orang yang melakukan Ibadah sholat Nah itu disebut Dengan masjidnya Sementara kalau Di teras Misalnya apakah boleh Maka boleh Untuk Membersihkan Dan sebagainya Nah bagaimana Kemudian orang-orang Yang membersihkan Orang-orang yang Petugas Yang memang Dia digaji Kadang-kadang Mungkin Sebagian tempat adalah Itu penghasilannya Ya kan Itulah memang tugasnya Setiap waktu Untuk membersihkan Kemudian diberikan Gaji yang Cukup untuk Dengan Kandarnya Nah Maka secara hukum Kalaupun dia bisa Dikatakan Untuk Menggantikan Digantikan oleh Orang lain Atau Misalnya ada Beberapa orang Dan ketika Haid Yang satu Maka yang Tidak haid Mengerjakan Pekerjaan di dalam Dan yang Haid Di Pekarangannya Atau terasnya Maka secara hukum Itu lebih utama Karena apa? Karena menghindari Dari Ketidakbolehan Seorang wanita Yang haid itu adalah Masuk ke dalam Masjid Kalaupun Dikatakan Kalaupun Tidak ada Maka dikatakan Secara hukum Karena Ketidakadaan Dan dalam Kedaan yang Mau Tidak mau Maka Bolehkah Maka secara hukum Boleh Karena berdasarkan Beberapa hadis Dikatakan Aisyah Radulahu Anha Kemudian Pernah Menyisir Rasulullah S.A.W. Dan sementara Dia dalam Kedaan haid Maksud dari Karena Rumah Rasulullah Dengan Masjid itu Berdampingan Dempet Nyambung Ya kan Dan Rasulullah Berada di dalam Masjid Kemudian Aisyah Megang Kepalanya Dan sambil Menyisiri Dalam artian Kadang-kadang Tangannya Kepala Aisyah Masuk ke dalam Masjid Menyisirinya Maka sebagian Para ulama Menkatakan Menunjukkan Adanya kebutuhan Tertentu Yang tidak Permanen Ya kan Maka secara hukum Boleh Begitu juga Misalnya Wanita haid Ketika Dalam Keadaan yang bisa Dikondisikan Maka lebih utama Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dikatakan dalam Al-Quran Fattakullah Mastatutum Hendaklah kita Bertakwa kepada Allah Takut kepada Allah Dan beribadah kepada Allah Berzikir kepada Allah Hendaklah sesuai dengan Kadar kemampuan Itu dia Wallah Tentu Baik Oke Tadi sempat Antum Singgung Masalah Lingkungan masjid Artinya yang masuk Dalam kategori masjid Itu adalah Kalau kita sekarang ini Bangunan Yang di dalamnya Artinya kalau Misalkan Diah Apa namanya Lingkungan Lingkungan Latarnya Itu tidak masuk Dalam kategori masjid Ya Maka disini Dilihat Beberapa Konteks Konteks Bisakah di general Maka tidak bisa Semuanya di general Contohnya misalnya Perkara tentang Hukum jual beli Iya Iya kan Kita katakan Jual beli di dalam masjid Masjid itu mana Misalnya Apakah termasuk Pelatarannya Ataukah tidak Kadang Kadang Kalau kita lihat Kalau seandainya Bludak Di dalam masjid Sementara teras Bisa digunakan Sebagai masjid Kita katakan Dalam Artian Masih dalam Kategori masjid Nah maka Dilihat Konteks Yang dimaksud Dengan masjid Itu Dalam beberapa aspek Kalau dalam Hukum jual beli Maka dikatakan Ini adalah Yang larangan Mutlak itu adalah Di masjid utama Di dalamnya Di dalam Sama juga Ketika berbicara Tentang haid Misalnya Dimanakah tempat Orang beribadah Secara mutlak Adalah di Badannya Sementara Di teras Apakah termasuk Pelatarannya Lingkungannya Maka dikatakan Tidak Nah itu Beda konteks Kemudian kita bisa Menghukumi Sama juga Tentang orang yang Sholat Kalau kita katakan Tidak masjid Kemudian kenapa Boleh orang sholat Kalau seandainya penuh Kemudian sholat Yang di teras Maka beda konteks Dalam memahami Larangan Ataupun perintah Perintah ini Allah Kembali ke orang Yang junub Lagi tadi Artinya Seandainya Kalau kita Tahu Sudah Hukumnya Bahwasannya Kalau Orang Jangan masuk Masjid Kita sebagai seorang Nasir masjid Dila katakan Boleh melarang Orang untuk Jangan tidur Di masjid Kalau gitu Nanti kalau kalian tidur Tiba-tiba kalian junub Ini kan Merusak Kesucian masjid Dan Kira-kira Kalau kita larang Seperti itu Dengan alasan Seperti itu Boleh gak Ya kalau Untuk menjaga Kebersihan Kesucian masjid Boleh gak Seseorang itu BKM Misalnya Larang orang tidur Di Dalam masjid Misalnya Maka secara hukum Boleh saja Karena menjaga Bagaimana Orang-orang yang Menjaga kesuciannya Ya kan Salah satu contoh Dikatakan Ada orang yang Ketika Selesai buang Air besar Dan mereka Satu kaum ini Tidak Mendapatkan Air Sehingga kemudian Bagi orang-orang yang Tidak bisa Menggunakan air Bisa menggunakan Batu-batuan Kemudian Segala sesuatu Yang digunakan Untuk membersihkannya Istinjaknya Nah Dua Pendapat Di antara Kumpulan mereka Berpendapat Bahwasnya Setelah buang Air Kemudian Istinjak Dengan batu Misalnya Setelah Mendapatkan air Apakah reaksi Keduanya Satu Dikatakan Adalah Membersihkan Yang satu Tidak Dikatakan Cukup Karena Rasulullah Menganjurkan Dengan Batu Membersihkannya Berarti Menunjukkan Sudah Lepas Nah Yang satu lagi Merasa Tidak nyaman Tidak tentram Kemudian Dibersihkan Lagi Dengan air Setelah Mendapatkan Air Maka Bagaimanakah Keduanya Maka Kata Allah Subhanahu Dalam Al-Quran Bahwasanya Sesungguh Sesungguhnya Allah Mencukai Bagi orang-orang Yang Suka Kepada Kesucian Sama Juga Orang Yang Kadang-kadang Kenapa Sebagian BKM Itu Melarang Yang Didapatkan Adalah Contoh Misalnya Tertidur Dalam Kadaan Posisi Yang Berbaring Kadang-kadang Mohon maaf Kita Tidak Mengetuhi Kadang-kadang Keluar Air Liur Misalnya Mengces Dan itu Kan Najis Beda Dengan Air Ludah Beda Dengan Air Ludah Maka Secara Hukum Najis Nah Kalau Itu Terkena Karpet Karena Masjid Kita Pakai Karpet Apalagi Kemudian Karpet Baldu Yang Misalnya Senyawa Susah Untuk Membersihkan Dan Sebagainya Itu Yang Mereka Jaga Seandainya Faktor Itu Adalah Boleh-boleh Saja Nah Bagi Orang Yang Junub Disini Dikatakan Adalah Junub Secara Mereka Berhadas Adalah Hadas Secara Makna Jadi Bukan Kemudian Badannya Ketika Tersentuh Karpet Karpet Jadi Najis Jadi Secara Makna Secara Makna Bukan Berarti Ketika Kita Salaman Kita Tersentuh Mereka Bukan Kita Kemudian Nempel Hadasnya Ke Kita Bukan Indah Sama Juga Dikatakan Ketika Contohnya Mereka Tidur Pun Dikatakan Ketika Mereka Junub Maninya Misalnya Dalam Keadaan Junub Misalnya Mereka Mimpi Basah Dan Maninya Mengenai Karpet Apakah Kemudian Najis Maka Secara Hukum Tidak Yang Dikatakan Dalam Keadaan Berhadas Itu Adalah Secara Makna Secara Makna Tapi Tidak Pada Orangnya Ketika Disentuh Atau Pada Maninya Maka Kenapa Dikatakan Mani Ini Tidak Najis Karena Kata Saya Mendapatkan Pakaian Rasulullah Itu Ada Maninya Ketika 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 Mendapatkan Yabisan Basah Maninya Masih Basah Maka Aku Akan Mencuci Bajunya Dan Ketika Aku Dapatkan Kering Maka Afruhu Dalam Artian Aku Kerik Saja Kemudian Ku Buah Bukan Bajunya Yang Dibuang Tapi Adalah Kerikan Maninya Yang Kering Kemudian Ku Bersihkan Saja Maka Cukup Menunjukkan Disini Mani Adalah Bukan Satu Yang Najis Jadi Menunjukkan Bahwasannya Ketika Seorang Melarang Mungkin Dihawatirkan Misalnya Adalah Keluar Air Mences Liur Misalnya Itu Yang Itu Yang Dihawatirkan Kalau Kita Melihat Pada Zaman Rasulullah Masjid Itu Lantai Lantai Tanah Jadi Perbedaan Itu Yang Kemudian Boleh Enggak Maka Secara Hukum Boleh Allah Tahu Kadang Dia Berargumen Juga Loh Zaman Nabi Sallallahu Sallam Masjid Itu Jadi Kan Ada Di Belekang Masjid Ada Ahlu Sufah Disitu Ada Orang Susah Yang Tidur Di Masjid Kamu Larang Nabi Memboleh Maka Secara Hukum Larang Ini Bukan Mutlak Haram Bukan Ini Bagian Dari Manajemen Saja Kalau Misalnya BKM Menyiapkan Oh Diteras Boleh Silahkan Boleh Saja Atau Ada Ruangan Khusus Misalnya Bagi Orang Musafir Misalnya Disiapkan Tempat Khusus Untuk Istirah Dan Sebagian Itu Lebih utama Karena Ingin Menjaga Kesucian Masjid Boleh Secara Hukum Boleh Saja Kiasan Kepada Dulu Misalnya Apakah Kemudian Menunjukkan Sekarang Ketika Dilarang Jatuh Kepada Satu Hal Yang Dilarang Mereka Melarang Maka Secara Hukum Tidak Karena Mereka Menjaga Kebersihan Masjid Kemudian Mereka Menjaga Karpet Ini kan Bedanya Karpet Itu Susah Untuk Dimesihkan Apalagi Yang Kemudian Dia Full Karpet Kalau Keramik Mungkin Gampang Untuk Ngepel Itu Allah Oke Insya Allah Nanti kita akan Lanjutkan kembali Tapi kita harus Rehat Sejenak Nah Mersa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Berikut Ini Kami Akan Segera Kembali Lagi Tetap Bersama Kami Di Podcast Alhamdulillah Pemirsa kita kembali lagi di podcast Muslim dan kita masih bersama Ustadz Muslim Maslan di kesempatan kali ini membahas berkaitan dengan masalah junub dan juga masjid nih Pak Ustadz. Tapi Ustadz kita akan lanjutkan kembali ngobrol kita, ya waktu kita tinggal sedikit lagi di segmen yang ketiga ini Ustadz. Berkaitan dengan masalah larangan orang yang dalam keadaan hadas besar itu masuk ke dalam masjid tadi Pak Ustadz. Saya ingin membandingkan dengan zaman Nabi SAW. Bukannya Nabi itu pernah menyekap beberapa tawanan ya orang-orang kapir ke dalam masjid nih Pak Ustadz. Dalam masjid, toh orang kapir nih gak pernah mandi wajib loh gitu loh Ustadz. Gak pernah bersuci gitu. Itu dimasukkan ke dalam masjid dan itu bukan, kadang kalau kita baca siroh itu, duaca kisah sahabat itu bukan hanya sejam dua jam, kadang berhari-hari gitu loh Ustadz. Ditawan di dalam masjid. Bukankah ini menunjukkan bahwasannya bolehnya seseorang itu yang dalam keadaan tidak bersuci, ya mohon maafnya mungkin dia dalam keadaan hadas besar masuk ke dalam masjid. Nah mengenai ini pertama dikatakan benar bahwasannya orang-orang musyrikin itu adalah najis. Najis maka dikatakan Bahwasannya orang-orang musyrikin itu adalah najis. Dan disini, najis disini juga dikatakan para ulama menafsirkan ayat ini dikatakan yang dimaksud dengan najis ada dalam ayat lain dikatakan rijis juga. Adalah najis juga dikatakan najis disini adalah najis maknawi bukan najis hissi sama juga seperti dengan hadas. Dalam artian bukan ketika kita salaman dengan orang-orang musyrikin kemudian kita seperti terkena kotoran ketika kita dalam keadaan bersuci misalnya. Misalnya contoh ketika kita sholat Allah Akbar mendapatkan kotoran anak kita misalnya dipakai. Sholat kita kan tidak sah sampai kemudian kotoran itu najis itu dibuang. Bukan juga ketika kita salaman dengan orang musyrikin bekas tempelan tangannya itu semudian sampai kita cuci enggak. Karena memang disini juga najisnya adalah secara makna. Sama juga dengan orang-orang yang berhadas. Nah bagaimana kata maselamat tadi kan sementara pada zaman Rasulullah ada tawanan. Tawanan itu diikat di tiang-tiang masjid sampai berhari-hari seperti ghozwatubadar, ikan perang badar dan sebagainya. Nah disini dikatakan pertama kalau kita melihat pada zaman Rasulullah SAW dikatakan bahwasannya masjid itu adalah pusat sentral kegiatan komuslimin. Nah jadi bagaimana untuk mengawasi mereka sementara pada zaman itu tidak ada ruangan-ruangan khusus yang disiapkan untuk para tawanan. Penjara dan sebagainya. Maka manakah tempat yang umum adalah masjid. Karena memang itu sentral kegiatan. Maka dikatakan dalam hadis bahwasannya Rasulullah kadang-kadang bersama dengan teman-temannya melihat yang sahabat yang lain sedang gulat. Misalnya dimana di masjid latihan atau dikatakan musyawarah. Dikatakan seluruh kegiatan komuslimin itu terpusat pada titik masjid. Nah itu yang ada. Nah jadi sehingga kemudian para tawanan itu diikat dimana? Nah maka banyak dalil dikatakan bagaimana para tawanan itu diikat di tiang masjid. Menunjukkan bahwasannya ini adalah memang disitu adalah tempat yang strategis. Dalam keadaan itu. Jadi dalam keadaan najisnya disini atau dalam keadaan berhadas tidak pernah mereka mandi junub misalnya. Junub selalu tapi tidak pernah mandi junub misalnya kan. Tidak pernah mengangkat hadis besarnya. Dan mereka juga secara musyrikinnya mereka adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala najis. Adalah najis. Maka bagaimana? Maka dikatakan disini karena faktor keadaan itu dikatakan yang memang tempat sentral kegiatan maka mereka amannya disitu. Jadi dalam kebutuhan ini kan bukan kemudian mutlak haram. Jadi orang-orang yang junub itu boleh tidak boleh. Tapi dalam keadaan yang terpaksa. Dalam keadaan yang penting. Jadi bukan kemudian ketika masuk langsung haram. Berdosa tidak. Bagi orang-orang yang tapi bagi orang-orang yang bermudah-mudahan gak apa-apa duduk-dua tidur disitu dan sebagainya boleh. Maka secara hukum gak boleh. Karena dia bermudah-mudahan tidak ada ihtiajat kebutuhan. Nah itu dia masalah. Jadi sama juga ini bagaimana? Ini ada kebutuhan. Dan ini penting. Bagaimana mengontrol orang-orang yang ditawan. Agar tidak lari. Nah itu dia masalah. Kita kembali ke masalah pertanyaan tadi Ustaz. Itu berkaitan juga dengan masalah azan. Jadi azan tadi alangkah baiknya ketika kita dalam keadaan bersuci. Tapi kalau nunggu kita berwuduk lagi Pak Ustaz. Waktu lewat kadang. Apakah itu masih dimaklumi Ustaz? Ya dikatakan disini memang secara hukum. Dikatakan secara hukum orang yang tidak dalam keadaan bersuci. Azan dia batal misalnya. Atau dalam keadaan berhadas misalnya. Boleh gak mengumandangkan azan secara hukum? Boleh. Misalnya mepet ini gak ada lagi orang. Ternyata udah kelewatan jauh atau sudah masuk waktunya. Boleh gak azan secara hukum boleh. Maka yang mengatakan makruh itu ulama syafiyyah. Dengan beberapa ulama lainnya misalnya. Dikatakan ini adalah bentuk makruh. Seperti Atta bin Robah juga mengatakan makruh. Kenapa? Karena orang-orang yang ini kan konotasinya hadis tentang tadi kan doaib. Lemah sekali. Dan tidak bisa dijadikan istidhalal, dalil, penggunaan dalil. Maka kata sebagian para ulama menunjukkan dan bahkan kesepakatan para ulama. Dikatakan bahwasannya anjuran. Ini anjuran. Kalimannya adalah anjuran bersuci atau dalam keadaan suci ketika mengumandangkan azan atau berzikir kepada Allah. Karena dikatakan azan ini bagian dari zikir. Setiap kalimat yang kemudian kita lantunkan yang bersifat lafaz ta'abbudiyah. Lafaz yang dibacakan tidak boleh dirubah dan mengandung unsur ibadah. Maka dikatakan itu bagian dari zikir. Seperti mengucapkan subhanallah. Alhamdulillah. Itu tidak boleh redaksinya dirubah. Nah itu dia Allah. Terima kasih atas jawabannya dan tak terasa waktu kita sudah habis nih Zed. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan yang berikutnya. Ya mungkin nanti di hari Senin insya Allah. Insya Allah. Baik nah pemirsa dimanapun anda berada. Kita cukupkan dulu sampai disini. Semoga apa yang kita dengarkan. Semoga apa yang kita simak tadi. Menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dan menjadi buah pahala kepada kita semua. Amin amin ya rabban alamin. Dan kami mohon maaf setelah segala kekurangannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan kami tutup dengan subhanahu wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha. Ha ha ha. Terima kasih telah menonton